Gubernur Jambi Al-Haris Rabu pagi resmi luncurkan bus wisata dari Bandara Sultan Taha Jambi langsung menuju objek wisata sejarah Candi Muaro Jambi yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Al-Haris mengatakan hadirnya bus wisata ini merupakan upaya Jambi dalam mempopulerkan situs bersejarah tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV Inspirasi Kita. Bus wisata Transi Ginjai Jambi resmi beroperasi dengan rute Bandara Sultan Taha Jambi menuju objek wisata Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan sebaliknya. Peluncuran angkutan masal tersebut ditandai dengan pemecahan kendi oleh Gubernur Jambi Rabu pagi 25 Mei di lapangan parkir Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam peluncuran ini turut hadir PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, PJ Bupati Muaro Jambi, Direktur Utama Bank Jambi, Polda Jambi, IJM Maangka Sabura serta tamu undangan lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan penyediaan sarana transportasi tersebut penting karena selama ini banyak pengunjung yang kesulitan untuk mendapatkan transportasi yang langsung menuju objek wisata bersejarah tersebut. Selain itu penyediaan sarana angkutan masal juga merupakan upaya Jambi agar situs Candi Muaro Jambi yang masuk kawasan pariwisata strategis nasional tersebut semakin dikenal wisatawan baik Nusantara dan mancanegara. Haris menambahkan untuk tarif angkutan tiap penumpang hanya dikenakan tarif 5.000 rupiah saja dan saat ini baru dua bus yang dioperasikan. Sebab operasional bus masih mendapat suntikan dana dari APBD pemerintah Provinsi Jambi. Candi Muaro Jambi ini sudah menjadi destinasi wisata nasional dan ke depan banyak negara sudah mulai untuk mengugar candi ini, membangun candi ini seperti setiap kala. Nah artinya candi ini berapa, akan ini dijadikan yang bersalah bagu pati. Sementara itu PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya menyampaikan hadirnya bus wisata transi ginjai Jambi ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan wisata serta mendorong kelancaran peningkatan mutu pelayanan jasa yang tertib, aman, lancar, serta nyaman. Untuk operasional bus wisata transi ginjai Jambi itu efektifnya mulai hari ini, tidak seterusnya sampai batas waktu yang tidak bisa dibutuhkan. Untuk sistem operasionalnya ini akan kami mulai setiap harinya mulai pukul 7 sampai dengan pukul 16.00. Rian Cencen, Cek TV, Pelaporkan